Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi bersama saya di channel Seagam Mawon Kali ini saya akan tutorial Cara menjahit kantong samping Pada celana seragam SMK ataupun SMA Ya teman-teman Untuk bagaimana cara menjahit Kantong samping pada seragam ini Silahkan ditonton videonya ya Langkah pertama kita siapkan Badan celananya dulu Lalu kain kantong Untuk ukuran kain kantong ini Saya buat untuk tutorial ini 30x30 ya teman-teman Nah kalau teman-teman Pengen lebih besar lagi kain kantongnya Bisa dibuat ukurannya 35x35 Ataupun 35x40 ya teman-teman Nah ini terserah sih Tidak ada patokan ya Lalu disini udah siap-siap Saya potong Dua buah kain Ini nanti untuk beset Di bagian kantong Dan udah siap-siap Saya obras seperti ini ya Dan ini juga Saya potong Dua buah kain lagi Nah ini juga untuk Di bagian kantong Nanti tuh penutupnya Dan ini juga udah Saya obras ya teman-teman Lalu kita letakkan Kain kantong Seperti ini Lalu badan celana Ini badan celananya Posisinya bagian Sebelah kiri ya teman-teman Pola bagian depan ya Nah Lalu Dari ujung kain ini Nah dari ujung kain ini Kita masuk dulu Kedalam sebanyak 6 cm Nah seperti ini ya Lalu Untuk lubang kantongnya Ini karena Pemakainya Orangnya agak kecil Jadi saya buat untuk ukuran Kantongnya 17 aja Teman-teman bisa ditambahi Kalau orangnya gendut Ataupun Tinggi Bisa 18 Bisa 20 Ya teman-teman Tapi untuk tutorial ini Saya buat 17 cm ya Lalu kita garis lurus Seperti ini Nah Lalu kita ambil Kain besi yang kecil tadi Nah ini juga Kita garis dulu Supaya teman-teman Lebih jelas Dari tepi kain ini Saya masuk ke dalam Sebanyak 1 cm ya Nah Bagian bawah juga sama Saya buat Lalu Kita garis lurus juga Nah Teman-teman bisa Pakai penggaris roll ya Teman-teman Ini saya pakai meteran ya Nah Seperti ini Lalu Kita ambil Badan celana Dan kain kantong Yang sudah kita tata tadi Lalu nanti Kita tempelkan Pas di garisan yang Pertama tadi Kita buat ya teman-teman Nah Kita letakkan Seperti ini Nah Lalu kita jahit Mengikuti garisan ini Sampai ke bagian bawah ya Teman-teman Nah Jangan lupa Di bagian ujung ini Kita kunci Setelah itu Kain yang lebih ini Bisa kita potong Mengikuti kain besi Yang kita sisakan Satu senti ini ya Nah Seperti ini ya Lanjut Kain besinya ini Kita tarik Ke bagian belakang Seperti ini Nah Setelah itu Kita menjahitnya Di bagian Kantong celana ini Kita jahit tipis ya Teman-teman Kayak kita setik Seperti itu ya Nah Menjahitnya di bagian Kain kantong ya Bukan di bagian Kain besenya ya Teman-teman Nah Hasilnya Seperti ini Kayak disetik Seperti itu Lalu Kita tarik Kain kantong Ke bagian luar Nah Posisinya Seperti ini Lalu Lalu kita Kita jahitkan Besenya ini Ke bagian Kain kantongnya Ini ya Teman-teman Supaya dia Menempel ya Nah Setelah Seperti ini Lalu Kita tarik Ujung Kain celana ini Ke bagian Kain kantongnya Nah Ini posisi Kain kantong Dan Celana ini Kan warnanya Belum sama ya Teman-teman Nah Supaya sama Disini kita Ambil kain besenya Yang agak lebar Tadi Ini kita letakkan Di bagian Kain kantong Nah Supaya nanti Dia ketutup Seperti ini ya Nah Ini saya jahit dulu Sampai ke bagian Bawah ya Teman-teman Nah Ini saya tutup dulu Supaya Lebih jelas lagi Lalu Setelah Seperti ini Posisinya Di bagian Kain kantong ini Di bagian bawahnya Kan masih kebuka Ya teman-teman Nah Ini saya buka dulu Supaya teman-teman Bisa lebih jelas lagi Nah Ini Kita lipat Seperti ini Nah Kita jahit dulu Sekali Dari bagian dalam Ya teman-teman Nah Kita jahit sekali Dari bagian dalam Nah Supaya Mempersingkat waktu Ini udah saya jahit Dari bagian dalam Lalu Supaya lebih kuat lagi Nah Disini Kita jahit lagi Sekali lagi Kita setik Dari bagian luar ya Nah Setelah itu Ini saya tata dulu Lalu Setelah seperti ini Posisinya Kita Tetukan dulu Ukuran Untuk Si pemakai Celana ini Ya teman-teman Nah Disini Saya kasih tahu Untuk Menentukan ukurannya Dari tepi kain ini Untuk Kampuh jahitannya Disini Saya buat 2 cm ya Lalu Dari titik ini Ke jarak Kain kantongnya ini Biasanya Bisa 3,5 Sampai 4 cm ya Teman-teman Nah Disini Saya buat 4 cm Lalu Kita tentukan Untuk ukuran pinggangnya Ya teman-teman Dari jarak Kampuh ini Disini Untuk ukuran Lingkar pinggang celana ini Saya buat 19 cm ya Teman-teman Nah Seperti ini ya Dan ini nanti Untuk lipatan Resletingnya ya Jadi Di bagian ini Tinggal kita jahit Seperti ini ya Teman-teman Nah Untuk di bagian atas Udah selesai Lalu Untuk ke bawahnya Ini Kita tata dulu Kalau udah rapi Seperti ini Tinggal menjahit Ke bagian Bawah ya Nah Untuk kantongnya Ini udah jadi Hasilnya Seperti ini Dan Di bagian belakang Juga Hasilnya Seperti ini ya Teman-teman Nah Mungkin Seperti inilah Caranya Membuat kantong Samping Pada celana Seragam SMK Untuk pemula Ya teman-teman Nah Semoga video saya Ini bermanfaat Kalau ada pertanyaan Silahkan Ditinggal di kolom komentar Wassalamualaikum Bawah ya Bawah ya Bawah ya